Shalom saudara sekalian Shalom Kita bersyukur Hari ini kita memasuki Length kelima Dan Tema kita hari ini adalah Yesus menguatkan murid-muridnya Setelah selama beberapa minggu ini Kita belajar kalimat-kalimat terakhir Yesus Dalam minggu terakhir Sebelum dia disatakan Dan hari ini kita belajar Bagaimana Yesus sekali lagi mengatakan Dia akan pergi Dan bagaimana dia menguatkan Mari sebut Kembali kami menenangkan diri Mengucapkan syukur dan terima kasih Karena Tuhan engkau sudah Mengimpin dan memberkati kami Dan sekarang kami mempersiapkan diri Untuk pelajar firmanmu Kami percaya Ruhmu hadir di tengah kami Mengurapi setiap kami Mengurapi Supaya kami Mengerti firmanmu Dan dimampu Kau menerapkan dalam kehidupan kami Perfirmanlah kepada kami Tuhan Karena hati kami sudah siap menenangkan Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Setelah sekalian Kita coba bayangkan Kalau pada satu hari Ada satu orang dari Inggris Datang ke Singapura Orang ini Kemudian mendirikan sebuah institusi pendidikan Katakanlah sebuah sekolah resmi Lalu dia memberikan promosi Dia memperkenalkan programnya Promosinya begitu meyakinkan Sehingga banyak orang tertarik Sebenarnya sekali Mereka yang sudah sekolah Di sekolah-sekolah ternama pun Dipindahkan Atau orang itu hanya memindahkan Anak-anaknya sekolah di sekolah ternama Kedalam sekolah yang baru tersebut Kemudian guru-guru juga tertarik Kemudian resign dari sekolah yang bagus Dan melamar Menjadi guru di sekolah baru tersebut Lalu pegawai-pegawai juga demikian Setelah sekolah berjalan beberapa bulan Tiba-tiba komunik sekolah Yang adalah kepala sekolah itu Menumpulkan semua guru dan murid Dan orang tua dan bergadah Saya mohon maaf Karena saya tidak bisa melanjutkan proyek ini Saya harus pulang ke Inggris Sekarang juga Setelah bisa tebak Kira-kira bagaimana reaksi Dari orang tua Dari murid-murid yang sudah memindahkan Anaknya ke sekolah tersebut Atau guru-guru yang sudah resign Pegawai yang sudah resign Dan masuk ke sekolah tersebut Setelah bisa membayangkan Betapa marah yang mereka Dan setelah sekalian saya beritahukan Bahwa hal itu tidak mungkin terjadi di Singapura Itu hanya bisa terjadi Dalam dunia iman Namun hari ini Saya memberitahukan kepada saudara Ada satu peristiwa yang nyata Yang benar-benar terjadi Tapi lebih parah Daripada apa yang ceritakan di atas Yaitu apa yang terjadi pada Yesus Dan murid-muridnya Di ayat 16 Sudah sekalian Kita mendengar dua kali Yesus berkata Tinggal sesaat lagi Tinggal sesaat lagi Aku akan bersama dengan kamu Tinggal sesaat lagi Kamu tidak bisa melihat saya lagi Tinggal sesaat lagi Aku akan kembali kepada Bapakku yang di surga Padahal saudara sekalian Murid-murid meninggalkan Segala sesuatu untuk mengikut Yesus Murid-murid bukannya pindah sekolah Bukannya pindah pekerjaan Tapi mereka meninggalkan keluarganya Mereka meninggalkan pekerjaannya Mereka meninggalkan segala-galanya Dan mengikut Yesus Memang pada awalnya Ketika Yesus keluar mengambarkan Yesus memanggil murid-murid Dan banyak orang tertarik kepada dia Awalnya pengayangan Yesus itu Baik, sukses, dan terus meningkat Yesus menyembuhkan banyak orang Orang lumpuh diperintahkan Bertiri dan berjalan Orang muntah diperintahkan Makanya celik dan bisa melihat Bahkan orang mati pun Bisa dipanggil oleh Yesus Keluar dari kuburan Setelah murid-murid pada waktu itu Merasakan ada satu peningkatan pengharapan Di dalam kehidupan mereka Mereka mengharapkan Yesus berhasil Yesus menjadi raja Mereka adalah ring satu Orang-orang dekat dengan Yesus Akhirnya mendapatkan ketentukan yang baik Kalau saudara-saudara baca sebelumnya Sebelum Yesus menceritakan Dia akan mati Murid-murid sudah mulai membicarakan Nanti Yesus akan jadi pemimpin Akan jadi raja Mereka mulai memikirkan Siapa yang jadi ini Siapa yang jadi ini Siapa punya cabatan ini Siapa punya cabatan itu Karena mereka diantara mereka Saling berdebat Siapa diantara mereka Yang lebih besar Nah ketika harapan mereka begitu tinggi Selama berminggu-minggu kita meredongkan Yesus selalu mengatakan Aku akan pergi dan mati Aku akan pergi meninggalkan kamu Dan hari ini Tuhan Yesus dua kali mengatakan Tidak lama lagi Tinggal sesaat lagi Kamu menjadi mati saya Karena aku akan pergi meninggalkan kamu Itu menimbulkan kebingungan yang besar Diantara murid-murid Oleh sebetulnya Kalau saudara baca Yai 17 dan ke 18 Ketika Yesus mengatakan Tinggal sesaat lagi Aku akan bersama dengan kamu Maka murid-murid Saling berbisik diantara mereka Tinggal sesaat lagi Yang kita dapatkan adalah Alkitab tulisan Saudara Alkitab tulisan itu Tidak ada moodnya Tidak ada emosinya Kira-kira seperti apa Emosi dari murid-murid Ketika bertanya diantara sesama mereka Kok dia bilang tinggal sesaat lagi Bisa saja Murid-murid itu marah Gimana ini Kok tinggal sesaat lagi Gimana tanggung jawabnya Kami sudah tinggalkan semua Masa kamu bilang Proyek ini Program ini dibatalkan Tinggal sesaat lagi Itu marah Saudara-saudara Atau bisa menyintir Saudara-saudara sekalian Oh Tinggal sesaat lagi ya Nah itu ngintir Saudara-saudara sekalian Atau murid-murid Kamu akan menderita Kamu akan meratap Kamu akan menangis Kamu akan berduka cinta Kamu akan bercerai-berai Tanya lebih marah lagi Yesus berkata Ketika kamu bercerai-berai Ketika kamu berduka cinta Meratap Bersedih hati Orang yang membuat kamu Berduka cinta Orang yang menganiaya kamu Mereka akan bersukaria Mereka akan bergembira Jangan berpesta Oleh sementara-saudara sekalian Apa yang dapat kita tangkap disini Murid-murid dalam keadaan takut Mereka dalam keadaan bingung Mereka dalam keadaan bimbang Di dalam pikiran mereka Bukankah kita ikut Yesus Supaya kita bisa sukses Bukankah kita ikut Yesus Karena Yesus begitu berhasil Kenapa sekarang jadinya seperti ini Kita sudah tinggalkan pekerjaan kita Keluarga kita Semua sudah kita tinggalkan Lalu Yesus bilang Dia tinggalkan kita sendirian Lalu kita hidup di dalam Bandungan kita Maksudnya sekalian Yesus tahu Murid-muridnya bingung Kemudian masuk ke dalam Keputus asa Maka Yesus Memungkankan tiga hal Tiga kalimat Untuk memuatkan Murid-muridnya Dan juga memuatkan kita Pada hari ini Yang pertama Yesus berkata Sama seperti seorang Perempuan Ambil akan melahirkan Demikian juga Kamu akan Menghadapi Penderitaan Setelah Yesus berkata Sama seperti seorang Perempuan hamil Akan melahirkan Apa artinya Ada dua arti Arti pertama adalah Arti negatif Arti kedua adalah Arti positif Arti negatif dulu Sekalian Bahwa Penderitaan kamu itu Tidak terhindarkan Sama seperti seorang Perempuan hamil Sekali dia hamil Dia pasti akan Melahirkan Tidak ada program Yang secanggih Apapun Yang bisa kamu buat Hamil Tapi hamilnya 30 tahun Tidak perlu melahirkan Tidak bisa Jadi kalau Waktunya tiba Kamu pasti akan Melahirkan Dan melahirkan itu Penderitaan Itu menurut Yesus Jadi apa kata Yesus Kamu suka Atau tidak suka Kamu terima Atau tidak terima Kamu yakin Atau tidak Yang pasti Ketika aku Pergi ke rumah Bapakku di surga Kalian tinggal Di dalam bumi ini Ketika Waktunya tiba Maka kalian Akan Menderita Nah saudara sekalian Ini menakutkan Murid-murid Tapi bersyukur Ketika Yesus Mengatakan Bahwa Kamu akan Menderita Seperti seorang Perempuan akan Melahirkan Ada makna Kedua Yang menghibur Yang membuatkan Bahwa Penderitaan kamu Itu bukan Penderitaan yang sia-sia Tapi penderitaan Kamu itu ada Tujuan yang mulia Dari alam Sama seperti Seorang Perempuan Ketika dia Hamil Dia melahirkan Dan setelah Dia melahirkan Maka dia akan Mendapatkan Sukacita yang luar biasa Nah saudara Nah saudara Akhir-akhir ini Di kerja kita Banyak sekali Ibu yang Melahirkan Nah Ambil tiap Ibu saya Kembali sakit Dan membesuk Caritanya sama Aduh Perjuangan Ada yang 10 jam Ada yang 13 jam Sakit Dan sakit Tapi setelah Melihat bayi Katanya Semua sakit Itu hilang Yang ada adalah Sukacita yang luar biasa Apalagi Bapaknya Saudara sekalian Tidak pernah merasakan sakit Tapi dapat Sukacita Lalu Biasa kami Mau lagi Oh enggak cukup Katanya Saya bilang belum Nanti juga mau Saudara sekalian Saudara Seperti itulah Kata Yesus Kamu akan Menderita Itu tidak Terhindarkan Tapi Penderitaan kamu Itu bukan Penderitaan yang Sia-sia Bukan Penderitaan yang Tanpa tujuan Tapi Penderitaan yang Ada tujuan Dan ada Hasilnya Memang benar Saudara sekalian Di dalam dunia ini Ada dua jenis Penderitaan Yang satu Penderitaan Sia-sia Yang satu Namanya Penderitaan Yang ada tujuan Saya kasih contoh Saya berkali Pada saudara Berkadang Tidak tidur Itu penderitaan Atau penikmatan Yang dua Tidak tidur Yang tiga Tidak tidur Itu penikmatan Atau penderitaan Jawabannya adalah Bergantung Saya pernah Ya waktu saya Kelayanan di Malam Membawa anak Istri Kelayanan ke Jogja Anak saya Dan waktu itu masih kecil Kami naik kereta Perginya naik kereta siang Wah enak Saudara Lihat pemantaman Sampai di Jogja Saudara Ya seneng Pulang ya Saudara Jogja malam Itu cuma ada satu Kereta Langsung Itu jam 11 malam Jadi mau tidak mau Kami beli kereta itu Ticket bukan keretanya Beli ticket naik ke kereta itu Saudara Nah saya pikir bisa tidur Di kereta Kami agak kiasu sedikit Ya kereta jam 11 Jam 10 kami sudah sampai Lalu Bukan ticket naik Malam ya Nah saya bilang Iya Memangnya gak bisa panjang Saya ingin malam ya Lalu dia berhasil Lalu saya kesan Pak kereta ke malam Jam berapa sampai Nah dia bilang Normal atau tidak normal Normal Jam berapa Normal ya Sekitar jam 2.30 pagi Ah kaki Itu tulis jam 11 pak Kok jam 2.30 pagi Ya gak percaya Ya masuk aja Nah sekarang saya tahu Kenapa dia senyum-senyum Sama saya ya Dia bilang Ini orang bodo amat Ya kereta jam 2.30 Baru datang Jam 10 sudah masuk Kedalam yang lain Lalu Masih ada satu option Saudara-saudara Normal atau tidak normal Hari ini Dia bilang normal 2.30 Tidak normal Tidak normal Ya sekitar jam 3 Kadang-kadang 4 Waduh Saya tanya kepada dia Sekarang hari ini Kejalannya normal Atau tidak normal Hari ini kejalannya Tidak normal Apapun ya bos Saya dan istri Dan dua anak Sudah ada di dalam Ya stasiun itu Lalu kami masuk Berharap ada kejadian Sudah ada keajaiban Ujicam itu nyata Jam 11 kereta datang Ada kereta datang Tapi bukan kemalang Sudah sekalian Lalu kami tunggu Jam 11 tidak datang Anak kami jenis Suatu itu masih kecil Ya dia akan rewel Waktu itu dia tanya Jadi kita pulang kemalang Jam berapa Saya bilang Menurut jadwal Jam 11 Sekarang jam berapa Jam 11 Kok kereta belum datang Iya belum datang Lalu dia datang Berapa lama lagi Kira-kira setengah jam Saya bilang ya Anak kecil itu Tidak ngerti setengah jam Jadi misalnya Kira-kira setengah jam 10 menit dia datang lagi Ya Dedy sekarang sudah Setengah jam Untuk belum Saya benar ya Kok kereta belum datang Jam 12 Dia sudah tidak Dia capek Saya capek Semua orang capek Saudara sekalian Dia tanya lagi Dedy Kereta kita Kapan datang Dedy tidak tahu Kenapa Dedy tidak tahu Ya Karena itu bukan kereta Dedy Saya benar Dedy tidak punya kereta Saya marah Saudara sekalian Tapi saya tidak sampai Keluar marahnya Dia lihat saya Agak keras Dia menentukan Kepala akan cukup Saudara sekaliannya Saya kasih Bukan samannya dia Kau salah tukang kereta Kok saya marahin dia Artinya saya hibur dia Akhir saya bilang Mari kita habiskan waktu Bagaimana habiskan waktu Berjam dan di stasiun kereta Mari saya bawa dia Pergi keliling stasiun kereta Hitung keramik Mari kita hitung keramik Saya pegang tangannya Ayo jalan ya Jadi satu kali dua Jadi tiga kali empat Kita kerjasama Hitung ya Indonesia Saudara Mandarin sekarang One, two, three, four Mandarin selesai Inggris sekarang One, two, three, four Sudah selapus Hitung seratus Saya lihat jam Gimana cuma lima menit Dan akhirnya Saya bilang Jadi tutup ya Saya capek Akhirnya tutup lagi Saudara sekalian Ya itu Malam yang Sendung Kita terlupakan Sampai sekarang Saya ceritakan Saudara-sampai Benar-benar itu adalah Penderitaan Kenapa? Kenapa di saya Tidak ada tujuan Sia-sia kami Tidak ada tujuan Sia-sia kami tutup di sana Beda Saudara sekalian Kalau jam dua Ya bukan saya Tapi orang lain Bantu Pacaran Kalau jam dua Sekalian Jam dua Masih awal Baru dan jual jam dua Telefon lagi Pacaran lagi Yang satu Oh belum Yang dua Sudara sekalian Bercandam Itu penderitaan Kenikmatan Seperti itulah Saudara sekalian Yesus Mengajarkan kepada kita Bahwa Penderitaan itu Pasti menimpa kita Kita tidak bisa mengindar Tetapi Mari kita memandang Penderitaan Dengan sudut pandang positif Bahwa Tuhan Menginzinkan Penderitaan itu Menimpa kita Karena Tuhan mempunyai maksud yang indah Atas diri kita Supaya sesudah kita mengalami penderitaan Kita menjadi orang yang lebih tangguh Lebih murni Dan lebih dapat memuliakan Itu penghiburan Dan kekuatan pertama dari Yesus Yang kedua Saudara sekalian Yesus berkata kepada Mereka Mintalah kepada Bapak Mintalah Maka dia akan memberikan Kepada kamu Mintalah Maka dia pasti akan mengapulkan Permintaanmu Demi namaku Oh saudara sekalian Ayat ini harus ditafsirkan Dengan sangat hati-hati Karena hari ini Manya orang suka mencabut Ayat ini keluar dari konteksnya Lalu mengklaim kemana-mana Jadi orang Kristen paling enak Karena punya Bapak yang maha baik Punya Bapak yang maha kaya Minta apapun juga dia pasti kasihkan Minta mobil dia pasti kasih kamu mobil Minta pinter dia pasti kamu pinter Saudara sekalian Apakah begitu maksud dari Yesus Bahwa kalau minta apapun kepada Bapak Dalam nama aku dia akan berikan kepada kamu Misalnya Minta nomor buntuk Dapat? Dapat Bukan dari rumah Dari kipris Jadi apa maksudnya ayat ini? Ayat ini harus ditempatkan dalam konteks Percakapan Yesus Kamu akan menderita Kamu akan menderita Suka atau tidak Kamu akan menderita Tapi jangan khawatir Penderitaan kamu ada tujuan Yang kedua jangan khawatir Penderitaan kamu itu Ditampingi oleh Bapak Sehingga setiap saat ketika kamu menderita Mohonlah kepada Bapak Berdo'alah kepada Bapak Berserulah kepada Bapak Maka Bapak Pasti akan Membukakan zaman Keluar bagi kamu Jadi ayat ini Kunci oleh konteks Penderitaan Tuhan Kristus Bukan konteks Seluruh kehidupan Tuhan Kristus Jadi ketika Hidup kita menghadapi Kesulitan Nah ayat ini Tekst ini berbicara Tentang kesulitan Karena kita mempertahankan Iman kita Tapi saya percaya Ini juga bisa Diperlakukan Di dalam seluruh aspek Penderitaan kehidupan kita Penderitaan apapun yang kita Alami di dalam kehidupan kita Sejak kita menjadi Anak Tuhan Tuhan izinkan Dan pasti Ada rencana kita Di dalamnya Dan pasti Ada jalan keluar Dari Tuhan Untuk kita Jadi Tuhan ingin Yesus berkata Jangan khawatir Kamu memang Bapak Begitu Kamu tidak sendiri Bapak ada di sana Berserulah kepada dia Dia mahal Kelasa Dia pasti tolong kamu Ketika Kamu mengalami Kesulitan Dan penderitaan Dan biasanya Setelah Tuhan itu memberikan Tiga kemungkinan Jawaban Jawaban pertama Setelah Penderitaan kita Diangkat Jawaban kedua Kita yang diangkat Ke surga Mana lebih bagus Setelah sekalian Ya Sebenarnya Lebih bagus ya Kita yang diangkat Ke surga Yang ketiga Setelah sekalian Kalau Tuhan Tidak angkat Penderitaan kita Kalau Tuhan Tidak bawa kita Kembali ke surga Tuhan tetap Berikan Penderitaan itu Di dalam kehidupan kita Tuhan pasti memberikan Kekuatan yang cukup Kepada kita Bukankah di dalam Surat 2 Korintus Dikatakan Penderitaan-penderitaan Yang kita alami Adalah Penderitaan-penderitaan Yang biasa Yang tidak pernah Melampaui kekuatan kita Karena Tuhan Pasti akan memberikan Kekuatan kepada kita Untuk menghadapinya Poliswa itu Tidak ada kata Putus asa Bagi orang Kristus Setiap kali kita Berterita Seberat Apapun juga Tuhan ada Di samping kita Yang pasti Buka jalan Untuk kita Kita memberikan Satu contoh Kedemangsa Israel Keluar dari Mesir Mereka melakukan Perjalanan Sampai di satu tempat Ketika mereka Berhadapan dengan Laut merah Di tempat Laut perahu Yang ada di tempat Mereka mendengar Mereka sudah Dikejar oleh Tentara Mesir Setelah ketika Raja Firaun Tahu Bahwa Bangsa Israel Sudah keluar dari Mesir Maka dia Marah Maka dia mengumpulkan Semua tentara Pasukan budanya Dia pergi mengejar Bangsa Israel Setelah bisa bayangkan Bangsa Israel Pada waktu itu Sekitar Tupa juta orang Besar, kecil Tua, muda Semua ada di dalam Kemudian Semua harta mereka Kambing, domba Ya Babi Babi tidak ada Setelah sekaliannya Kambing, domba Apalagi Lempuh Sebenarnya Semua itu Dipawa bersama-sama Ya Saya tidak tahu Ada ayam Bagaimana mereka Melakukan perjalanan Pasti pelan sekali Mungkin selama Berminggu-minggu Mereka perjalanan Dikejar dalam Satu jualan Dengan tentara budak Dan ketika Mereka persis Berada di samping Laut merah Mereka mendengar Ada Mujiter Ramang Budak dari belakang Ketika mereka Melihat ke belakang Ada asaf Yang mengepul Lalu mereka Berteriak Matilah kita Matilah kita Kalau tidak mati Dilindas oleh kuda Kita mati Tenggelam di laut merah Lalu Musa Memberitakan Kepada Jangan takut Berdirilah Teguh Tuhan ada Di bidang kita Tuhan pasti Menolong kita Tuhan pasti Memberikan kekuatan Kepada kita Lalu Musa Memberikan Jawaban Dan jawaban Musa itu Mengandung Tua kemungkinan Apa kata Musa Nanti Kalau keretanya Datang Lihat Baik-baik Muka orang Mesir Lihat Baik-baik Karena inilah Kali terakhir Kamu menepuh Muka Muka Jalik Seperti itu Kamu tidak akan Melihat Muka mereka Lagi Ada dua Kemungkinan Yang pertama Kalau Tuhan Melakukan Ujian Orang Mesir Itu Dibunuh Semua Kamu tidak akan Melihat mereka Lagi Dan kenyatanya Memang Begitu Tuhan tidak Turunkan Api Tapi Tuhan Menggelamkan Mereka Di dalam Tapi Kemungkinan Tuhan Tidak Membunuh Mereka Tapi Tuhan Mengizinkan Kamu Dilintas Boleh kereta Buda Api Tergelam Kamu 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 Diangkat Ke Suami Dan Kamu Pasti Bersyukur Setiap Sekalian Itulah Jawaban Setiap Ada Perkut Setiap Ada Kesulitan Tuhan Tidak Pertah Meninggalkan Kita Dan Dia Pasti Memberikan Jalan Dan Perkataan Terakhir Dari Yesus Kristus Yesus Berkata Tenang Ayat 30 Karena Aku Sudah Mengalukan Dunia Yesus Berkata Kamu Memang Tidak Bisa Terhindar Dari Penderita Penderita Itu Ada Tujuannya Dan Ketika Kamu Menderita Allah Baka Berada Di Samping Kamu Berserulah Dia Pasti Menolong Dan Dan Yang Ketika Yesus Mengatakan Tenang Aku Sudah Mengalahkan Penderitaan Aku Sudah Mengalahkan Dunia Ini Dan Karena Kamu Ada Umatku Maka Kamu Di dalam Proses Di dalam Perjalanan Kepada Kemenangan Akhir Ini Kamu Akan Mengalami Penderitaan Tapi Ujung Ujung Akhir Akhir Kamu Akan Mengalami Kemenangan Jadi Yesus Mengajarkan Kepada Kita Untuk Memandang Kehidupan Sementara Ini Dari perspektif Bagaimana Kita Sudah Menang Di dalam Yesus Kristus Dan Menganggap Penderitaan Sekarang Adalah Penderitaan Yang Sementara Yang Memang Ini Abstrak Sudik Untuk Ia Saya Kasih Contoh Saja Saja Apa Beda Nonton Sepanggola Siaran Langsung Dengan Siaran Kurangan Ada Beda Nonton Siaran Langsung Tegang Nami Tangan Mereka Sudara Mendukung Satu Tim Sudara Sudara Jantung Sudara Copot Kaki Sudara Mau masuk Ke Televisi Sudara Ikut Bantu Terlihat Tok Tok Ya Tapi Kalau Nonton Siaran Tenangan Sudara Tetap Tekan Tapi Sudara Tenang Seperti Seperti Itulah Kata Yesus Saya Sudara Tahu Hasil Akhirnya Kamu Memang Menderita Sekarang Tapi Hasilnya Saya Sudara Tahu Hasilnya Adalah Aku Mencapai Kemenangan Semua Penderitaan Akan Kekalakan Dunia Akan Kekalakan Iblis Akan Kekalakan Mau Akan Kekalakan Semua Orang Percaya Kekalakan Saya Mendapatkan Kemenangan Dan Kamu Penderita Kemenangan Penderitaan Seperti Ini Itu Cuma Proses Jadi Sudara Sekalian Nikmatilah Saja Penderitaan Nikmatilah Saja Penderitaan Setelah Tahun 2005 Saya Masih Saya Suka Bola Sudara Saya Ini Kalau Gila Bola Kalau Saya Nonton Saya Tidak Berreaksi Tapi Saya Tidak Image Tidak 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 Itu Ada Pertandingan Yang Penting Final Liga Champions Eropa Antara Liverpool Melawan AC Milan Saya Termasuk Pendukung Liverpool Saya Senang Liverpool Masuk Final Saya Harap Liverpool Juara Pertandingan dimulai jam 2 pagi, saya bela-belain, bangun jam 2 pagi Nyalain televisi, saya duduk di depan televisi Saudara, jam 2 tidak tidur, itu kenikmatan atau penderita Kenikmatan, saudara, beda dengan distasyon tadi ya Kenikmatan, wow, saudara, kalian nikmat sebetulnya Nah, sama kemudian, saudara-saudara, difon bodhisattva dan gol, saudara-saudara AC Milan cetak 1 gol, tim kesailan saya dicetak 1 gol, saudara-saudara Saya lecet, oh masih panjang, pasti masih bisa balas, saudara-saudara Saya menghibur diri, biar seru, saudara-saudara, gak apa-apa Akhirnya, tanding-tanding-tanding, distrak tadi, gol kedua, saudara-saudara Wah kosong, saudara-saudara, wah saya agak kecewa, saudara-saudara Tidak apa-apa, gol lagi, saudara-saudara, 3-0 Saya bukan lagi kecewa, sakit hati, saudara-saudara Tim kesayangan saya kalah, saya menyesal bangun pagi-pagi, saudara-saudara Tetap menyaksikan tim kesayangan yang kalah, akhirnya saya ambil remote Saya mematikan TV, saudara-saudara, saudara-saudara Saya pergi tidur, saya lupa apakah saya mimpi atau tidak, yang penting saya tidur, saudara-saudara Nah, besok pagi, saya tidak mau baca polon, saya tidak mau dengar berita, saudara-saudara Karena saya tidak mau dengar berita tim saya kata Karena apa? Ya, dalam sejarah tidak mungkin orang sudah ketinggalan 3-0 bisa menang lagi, saudara-saudara Saya tidak mau dengar berita, saya sedih, saudara-saudara Saya berduka Terus, kagak siang saya ke kantor, ke bawah, ke kantor TU Nah, ada teman TU yang juga sama-sama Kiko, namanya Franky Saya iseng-iseng bangun Franky, tadi malam saya mau menang tadi, Liverpool atau AC9 Liverpool pak? Hah? Liverpool saya bilang ya Saya kira dia menghibur saya ya, Liverpool Tadi malam saya lihat pertengahan itu sudah 3-0 kok, kalah AC9 kok Iya pak, bapak kedua, Liverpool masuk ke 3-0 katanya 3-0 sama, dan akhirnya aduh tendangan binari Dan Liverpool yang juara Aduh, saudara sekalian, saya menyesal sekali ya Kenapa menyesal? Kenapa saya matikan TV? Kenapa saya tidak teruskan? Kalau saya teruskan, saya akan menikmati pertandingan itu, saudara-saudara Saya cepat-cepat cari siaran pulang Gak ada, saudara-saudara Menyesal Saudara-saudara Kalau hidup, adalah ibarat pertandingan sebab menang Yesus bilang Aku sudah tahu nasib akhir Kita semua akan menang Hidup kamu di gold tidak apa-apa Hidup kamu penderitaan tidak apa-apa Hadapi saja, nikmati saja Ada papa berserta dengan kamu Dia akan memberikan kekuatan kepada kamu Sampai pada akhirnya Kita semua akan mendapatkan kemenangan di dalam Tuhan Bukankah itu adalah sebuah penghiburan yang begitu besar yang Yesus berikan kepada kita Di atas semua itu sejarah sebenarnya Dari apa yang Yesus sampaikan Kita pelajari Dua pelajaran Pelajaran pertama Adalah Kita jangan pernah takut kepada penderitaan Sekali lagi saya katakan Ini memang ngomongnya gampang di minta Tapi ketika hidup kita Ketika menghadapi kenyataan Mau tidak mau kita akan menghadapi banyak sekali penderitaan Jangan takut kepada penderitaan Karena Tuhan tahu Apa tujuan kita penderitaan Dan Tuhan punya tujuan tersendiri di dalam penderitaan Kenapa Tuhan izinkan penderitaan menipat kita? Ada dua hal Yang pertama Supaya hidup kita dimurnikan Penderitaan itu membuat kita seperti emas Yang terus dipakar, dipakar, dan dipakar Dan hidup kita menjadi semakin murni Semakin memancarkan cakaya kemuliaan nama Tuhan Setelah kalau orang yang tidak berkantangan penderitaan Tidak mengerti alat hati yang kenyataan Ya orang tua sekarang itu sering marah anaknya Ya, wah kamu sih senang lahir pada waktu ayah, ibu, 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 ibu sudah makmul Mau apa saja, aku bisa Mau sekolah, sekolah terbaik Pergi ke sekolah naik mobil terbaik Mau makan apa, makanan terbaik Padahal kamu tidak tahu bersifat Sekolah tidak benar Betul, ibu, 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 ibu Tidak pernah makan paling yang kita pernah tahu apa ini Tuhan mengijinkan Coba ya ketika kita menghadapi kesulitan penderitaan Cua kita itu dimulihkan, hati kita itu disusihkan Hidupan kita semakin semakin bersih, semakin bersih Yang kedua, tujuan Tuhan memikinkan penderitaan Kita lebih dekat kepada Tuhan Yang ketika kita penderitaan, kita lebih dekat kepada Tuhan Yang hidup kita itu ada tiga kondisi Kondisi pertama ketika kita sedang dalam keadaan high Dalam keadaan lancar, berkatnya banyak Yang ketua, biasa-biasa saja Yang ketiga, kesulitan penderitaan Di antara tiga kemungkinan ini, tiga kondisi ini Mana yang paling mungkin kita lebih dekat kepada Tuhan Ketika kita sedang main cahaya-cahaya yang dekat Si penuh dengan ucapan syukur, syukur-syukur Tapi dekatnya harapnya itu beda Yang paling bahaya adalah kehidupan kita lancar-lancar Tidak ada masalah, tidak ada apa-apa Tuhan semuanya oke-oke saja Tuhan boleh istilah serta Tidak apa-apa hidup saya Tapi ketika hidup menghadapi masalah Ketika ada tantangan di dalam kesehatan, keluarga relasi Biasanya kita akan lebih sungguh bertutup menangis di hadapan Tuhan Dan berdoa kepada Tuhan Kenapa Tuhan izinkan penderitaan? Supaya kita berbeda kepada Tuhan Saya sering bersyukur rumah sakit Di rumah sakit orang terpahir Pertanyaannya, mau saya doakan, kau mau pasti Kalau orang lagi sibuk, mau saya doakan, betul-betul saya sibuk Tapi kalau di rumah sakit, pasti mau Mau percaya Tuhan, mau Lebih dekat, hatinya lebih terbuka Itulah sebabnya Mengapa kita orang kristen itu perlu berpuasa Kenapa saudara-saudara saya berpuasa? Yang jelas bukan karena dia, saudara-saudara Tetapi karena kita mengkondisikan tubuh kita Dalam keadaan penderitaan Kita merasakan penderitaan Ketika kita menderita, hati kita lebih pekal kepada Tuhan Lebih dekat, lebih sensitif Lebih gampang berseru kepada Tuhan Dan Tuhan berkata Jangan takut penderitaan Karena di balik penderitaan Ada sukacita yang besar Yang Tuhan berikan Pelajaran kedua, saudara-saudara Ketika kita menderita Jangan pernah meragukan kemahkuan Tuhan Dan jangan pernah meragukan kebaikan tangan Ya saya juga sering biasa di rumah sakit Atau menjemoh orang sakit Menjemoh orang yang menderita Atau orang bertanya Kenapa saya ya? Kenapa saya ya? Kenapa tidak orang lain? Tuhan saya kalau dibanding orang lain Dia masih cabut pola Cabut pola itu gak apa-apa Lumayan Lebih baik Ada orang yang lebih cahat kepada saya Kenapa dia tidak kena-kena? Kenapa saya kena? Kita mulai meragukan Ini caranya-caranya Tuhan itu bukan akuas Mulai semua Jangan semua Tuhan izinkan penderitaan Bukan karena dia kurang akuas Bukan karena dia kurang peduli Tapi dia sedang Melatih kita Untuk menjadi orang yang takut Salah satu perumpamaan yang saya sukai di dalam aku Tentang kehidupan manusia Adalah perumpamaan bahwa Manusia adalah tanah liat Dan Tuhan adalah tukang priuk Negara dan saya adalah tanah liat Tuhan kita adalah tukang priuk Dari perumpamaan ini Kita belajar tiga hal Yang pertama Belajar siapa diri kita Siapakah Tuhan Diri kita hanya tanah liat Diri kita itu tidak ada nilainya Tanah liat itu tidak ada nilainya Tapi Tuhan di dalam kasih karunianya Memilih kita Memanggil kita Membersihkan kita Membentuk kita Menjadikan kita Sesuatu yang berharga Kerami yang mahal harganya Itu semua karena anugerah Tuhan Kita semua memang Tidak ada nilainya Kita ini calon pengundi Kenapa semua Tapi Yesus mati bagi kita Dari kayu sari Supaya kita Percaya kepadanya Dan jadi ahli wadis Keradaan suara Pelajaran kedua Yaitu Tuhan ingin memberikan Siapa yang terkuasa Di atas muka Tuhan Ingat loh Kamu cuma tanah liat Yang pilih itu Saya Bukan kamu Tidak ada tanah yang pilih Tuhan Tidak ada tukang beri Datang pergi ambil Lalu mulai cali Tanahnya berlentang Cep Diminggir Cep Minggir Kenapa kamu minggir Saya tidak mau kamu Saya mau posisi Posisi saja tukang tanah liat Enggak Tidak bisa Ketika tukang datang Sup Diambil Mau tidak mau diambil Dipilih Dan diberkut Dan berkuasa di dalam hidup kita Itu siapa Tuhan Dan pelajaran terakhir Yang pembina Dia menceritakan proses Dari tanah liat yang tidak bermilai Menjadi Menjadi keramik Yang bermilai Itu ada prosesnya Dan semua proses itu Menyakinkan Mulai dari dipilih Diambil keluar Dibersihkan Dibersihkan Itu menyakinkan Karena banyak hal Itu harus dibuang Ketika kita percaya Kepada Yesus Kristus Kenapa kita menderita Karena banyak hal Di dalam diri kita Itu harus dibuang Banyak dosa Kesayangan kita dibuang Banyak sifat Kesayangan kita Yang tidak apa Itu harus dibuang Banyak hal yang harus dibuang Itu menyakinkan Itu baru proses awal Kemudian Tuhan akan membentuk kita Kalau bentuknya tidak cocok Tuhan akan hancurkan lagi Tuhan Bentuk pulang Dan berapa sering Sudah sekalian Apa yang sudah terlihat Ternyata di depan mata Dihancurkan oleh Tuhan Karena itu tidak cocok dengan kita Dan itu menyakinkan Lalu Belum selesai Kalau sudah jadi Kelamik itu akan di Jemur Dan terakhir Dipakar Dimasukkan ke dalam Api Tapi kita bersyukur Tapi memasukkan ke dalam Api Itu kan perlu Yang memasukkan kita Ke dalam Bukan seorang Api Tapi seorang Tuhan Maaf Dan masuk Dia tidak pernah Bermaksana Dia tidak pernah Terlalu lama Membiarkan kita Di dalam Dan dia tidak pernah Bermaksud Memasukkan kita Ke dalam Penderitaan Dia tahu Kapan kita boleh masuk Dia tahu Kapan kita boleh dibakar Dia tahu Berapa lama Kita dibakar Dan dia tahu Kapan kita dikeluarkan Dan ketika kita dikeluarkan Akan menjadi Keramik Yang indah Yang memulihkan Sudara itulah Kehidupan kita Yesus berkata Dalam semua proses itu Pasti akan mengalami Benda-benda Tapi jangan takut Ada maksudnya Ada Allah Bapak yang menyatai Dan Ada kemenangan Di akhir selanjutnya Sudara Hidup sudara sekarang Berada dikatakan Mungkin sudara merasakan Hidup sudara itu Seperti Sudara dipakar Dipakar oleh Api Tuhan yang suci Bersyukur Bagaimanapun saya Atau hidup sudara Baru mulai Baru dibentuk Atau hidup sudara Sudara alami Banyak sekali Dipakar Disucikan oleh Tuhan Dan sekarang sudara Sedang diberi Kesempatan oleh Tuhan Untuk memulihkan Amat Tapi di dalam Semua proses Alam Tuhan Tuhan tidak Meninggalkan Dia Allah Yang memegang Genta Dan dia Tidak pernah Berbuat salah Mari Mari Tuhan Kiranya Tuhan Berbicara Setelah seorang pribadi Dekadakan Oh engkau maha puasa Engkau maha maik Engkau diizinkan Penderitaan Bukankan engkau Lepaskan Engkau diizinkan Penderitaan Bukankan engkau Membenci Tapi semua Ada rencana Dengan Supaya kami Lebih cempat Lebih murah Lebih murah Dan ajak kami Kita Menghubungkan Diri Hanya Menghubungkan Diri Dan ingat Tuhan Yesus Tuhan Bukankan Bukankan